Kemudian kentang, kemudian jagung, singkong, ubi, dari situ itu diusahakan 50%. Kemudian juga unsur lemaknya, unsur lemaknya diusahakan 30%. Kemudian proteinnya, proteinnya 20%. Jadi diusahakan balansnya seperti itu komposisi tersebut. Organ pankreas ini sebenarnya mempunyai dua hal, dua fungsi. Pertama, dia memproduksi insulin. Fungsi pankreas itu serta insulin. Jadi makanya sering pasien-pasien yang kencing manis itu, kemudian ternyata ada masalah dengan produksi insulin, karena memang terjadi kerusakan pada pankreasnya misalnya. Kemudian hal yang lain adalah bahwa pankreas ini juga berperan untuk menghasilkan enzim-enzim. Enzim-enzim ini dibutuhkan oleh tubuh kita untuk mencerna. Bisa ini lemak, jadi lemak itu yang masuk di dalam usus halus, kemudian dilepaskan enzim yang diproduksi oleh pankreas ini untuk memecah dari si lemak tersebut, sehingga menjadi bagian-bagian kecil, sehingga mudah diserap oleh usus kita misalnya. Begitupun juga untuk memecah karbohidrat, begitu pun juga untuk memecah protein. Jadi disitulah perannya pankreas, untuk pencernaan dan juga untuk memproduksi insulin. Suatu keadaan yang kita bilang ada sindrom metabolik, yaitu di mana dia terpapar dengan gula yang tinggi terus, sehingga si insulinnya ini juga kemampuannya menjadi menurun, yang kita bilang dia menjadi hypersensitif, sehingga tidak bisa menyerap gula, dan di satu sisi juga bisa menyebabkan penurunan fungsi pankreas. Nah kalau fungsi pankreas ini jadi menurun, akhirnya produksi insulin juga menurun, ini juga akan menyebabkan orang itu mengalami kencing manis. Nah jadi kalau enzim ini menurun, orang itu akan mengalami gangguan pencernaan. Jadi misalnya sering diare, kenapa? Karena memang enzim untuk mencerna lemaknya menurun. Tapi di satu sisi tadi, gaya hidup pun walaupun dia tidak ada faktor keturunan, dia bisa juga mengalami masalah dengan insulinnya tersebut. Jadi yang kita bilang insulinnya menjadi hypersensitif, jadi dia tidak bisa, insulinnya ini tidak bisa digunakan secara maksimal untuk menyerap gula tersebut. Tapi apakah orang yang memang faktor keturunan kencing manis akan selalu kencing manis? Tidak juga. Kenapa? Karena kalau dia menjaga tubuhnya dengan baik, walaupun ada faktor genetik, dia tidak terkena penyakit kencing manis. Ketika kita memang terlalu banyak misalnya makan, berlemak-lemak yang berlebih-lebihan, ini juga akan memaksa pankreas untuk bekerja lebih berat. Di satu sisi juga seperti tadi, ketika memang kita gula ini tidak terkontrol, sehingga juga memaksa pankreas untuk bekerja lebih berat, itu pun juga bisa mengganggu. Jadi prinsipnya adalah makan kita. Ya, jadi kan sebenarnya kalau kita lihat komposisi, misalnya oke lah, karbohidrat itu, karbohidrat itu kan sumbernya misalnya nasi, kemudian kentang, kemudian jagung, singkong, ubi, nah itu kan dari situ diusahakan itu 50%. Ya, kemudian juga unsur lemaknya, ya unsur lemaknya diusahakan 30%, nah kemudian proteinnya, proteinnya 20%, jadi ini diusahakan balansnya seperti itu komposisi tersebut. Ya, walaupun bagaimana ada orang yang ekstrim, wah kita mesti menggunakan karbohidrat, tetap walaupun bagaimana karbohidrat tetap kita butuhkan, tapi tentu tadi, yang penting mesti seimbang. Nah, di satu sisi lagi, kita perlu juga mengkonsumsi sayur-sayur dan buah-buahan, karena memang sayur dan buah-buahan ini adalah sumber, baik itu serat, ya untuk membantu pecernaan, buah air besar kita menjadi lancar, dan juga ada unsur suplementasi mineral dan vitamin dari komponen sayur dan buah-buahan tersebut. Ya, prinsipnya apabila kita sudah mempunyai permasalahan kesehatan terus, ya kita mesti obatin. Tentu, seperti misalnya orang, kalau dia sudah disebutkan sudah menderita kencing manis, ya dia sudah bilang bahwa dia sudah menderita kencing manis, tapi memang bukan berarti dia tidak bisa terkontrol gula darahnya, bisa dia terkontrol, jadi bisa saja dia penderita kencing manis dan gula darahnya terkontrol. Ya, bisa dibuat seperti itu. Nah, biasanya memang ada yang harus mengkonsumsi obat, nah ini tadi yang mesti diperhatikan. Jadi, ketika memang sudah diberikan resep oleh dokter untuk mengkonsumsi obat, dia harus mengkonsumsi obat tersebut. Oleh karena itulah, maka kita harus menjaga asepan makan ini tetap seimbang, dan juga tetap olahraga yang teratur. Jadi, mudah-mudahan dengan gaya hidup seperti ini, tidak makan berlebih-lebihan, dan tetap olahraga yang teratur, dan tetap mengkonsumsi seorang buah-buahan, mudah-mudahan organ-organ di dalam tubuh kita, termasuk pankreas juga, tetap dalam keadaan sehat. Sekian pembahasan saya seputar pankreas. Saya, Prof. Arif Fahri Al-Sam, sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!